Cara mengisi kuesioner Sensus Penduduk 2020 Kuesioner Sensus Penduduk 2020 disebut dengan Kuesioner SP2020-C1. Jika Anda belum berpartisipasi pada Sensus Penduduk Online bulan Februari hingga Mei 2020, maka Anda akan mendapatkan Kuesioner SP2020-C1 dari petugas sensus. Jika sudah mengisi Sensus Penduduk Online secara lengkap, maka Anda tidak perlu mengisi SP2020-C1 kembali. Tetapi, jika ada perubahan, jangan lupa lapor ke Ketua RT, Dusun, Jorong, atau Banjar ya! Kami akan mengilustrasikan Tata Cara Pengisian Kuesioner Sensus Penduduk 2020 atau SP2020-C1. Bagi keluarga yang ingin mengisi menggunakan kuesioner secara mandiri, maka ikuti petunjuk pengisian yang telah disediakan atau tonton terus video ini. Mari kita mulai! Pertama, siapkan alat tulis berupa pensil atau ballpoint, dan dokumen penting yang diperlukan untuk pengisian kuesioner sensus penduduk. Siapa saja bisa mengisi kuesioner sensus penduduk, asalkan mengetahui informasi seluruh anggota keluarga. Siapkan KTP, KK, dan Akte Pernikahan. Baca Tata Cara Mengisi Kuesioner Selanjutnya, kita akan mengisi Blok 1. Blok 1 adalah pertanyaan mengenai alamat keluarga pada saat ini. Untuk isian provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan atau negari, RT atau RW atau satuan lingkungan setempat, sampai isian nama dan kode SLS, serta nomor urut keluarga dan nomor bangunan diisikan oleh petugas sensus. Pengisian dimulai dari pertanyaan 104, yaitu alamat. Isikan alamat lengkap saat ini, nama kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, dan anggota keluarga yang bisa dihubungi. Blok 2, keterangan petugas akan diisikan oleh petugas sensus. Selanjutnya, lanjutkan pengisian ke Blok 3, Data Perumahan Tempat Tinggal. Bagian ini hanya diisikan sekali untuk setiap keluarga. Isikan status kepemilikan rumah yang Anda tempat di saat ini. Isikan listrik yang Anda gunakan di rumah. Isikan sumber air minum utama yang digunakan oleh keluarga Anda. Apakah air kemasan atau isi ulang, ledeng, pompa atau sumur bor, sumur, mata air, sungai atau danau, air hujan, atau lainnya. Isikan keterangan fasilitas jamban atau tempat buang air besar dan septic tank di tempat tinggal Anda. Isikan jenis lantai terluas di tempat tinggal Anda. Apakah keramik atau marmer atau granit, ubin atau tegel atau teraso, semen, kayu atau papan, bambu, tanah, atau lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke Blok 4. Blok 4 diisikan untuk setiap anggota keluarga. Jadi, kalau di rumah ada 3 orang, maka ada 3 Blok 4 yang terisi. Isikan keterangan dari masing-masing individu. Pengisian dilakukan secara berurutan. Satu per satu, dimulai dari kepala keluarga, lalu dilanjutkan ke istri, anak, dan anggota keluarga yang lain, apabila ada. Kami akan mengilustrasikan pengisian. Isikan nama lengkap Anda sesuai KK atau KTP dengan menggunakan huruf kapital. Berikan tanda centang pada isian jenis kelamin. Isikan nomor induk kependudukan Anda. Apabila NIK ada, lanjut ke pertanyaan 404. Bila NIK tidak ada, berikan centang pada salah satu alasan pada isian 403B di bawah. Selanjutnya, apabila alamat tempat tinggal Anda sekarang sesuai dengan tertulis pada KK, beri tanda centang pada kotak Ya. Dan apabila alamatnya berbeda, beri tanda centang pada kotak TIDAK. Isikan tempat lahir Anda sesuai dengan provinsi dan kabupaten atau kota kelahiran. Apabila tempat lahir Anda di luar negeri, isikan negaranya. Selanjutnya, apabila tanggal lahir Anda sesuai dengan yang tertulis di KK, beri tanda centang pada kotak Ya. Dan apabila tanggalnya berbeda, atau Anda tidak memiliki KK atau KTP, beri tanda centang pada kotak TIDAK. Isikan tanggal, bulan, tahun lahir, dan umur Anda saat ini. Selanjutnya, apakah Anda memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil? Beri tanda centang pada kotak yang disediakan sesuai dengan jawaban Anda. Bila Anda memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil, atau Anda tidak mengetahui status kepemilikan akta kelahiran Anda, lanjut ke isian 407. Bila Anda tidak memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil, isikan alasan utama Anda dengan memberi centang pada kotak yang disediakan sesuai dengan jawaban Anda. Selanjutnya, isikan status keluarga negaraan Anda. Bila Anda adalah WNI, tuliskan nama suku Anda di pertanyaan selanjutnya. Bila Anda adalah WNA, lanjut ke pertanyaan 409. Berikan tanda centang pada kotak di samping agama atau kepercayaan Anda. Selanjutnya, isikan status perkawinan Anda dengan memberi tanda centang pada kotak yang tersedia. 1. Pilih belum kawin apabila Anda belum terikat dalam perkawinan. 2. Pilih kawin apabila Anda telah terikat dalam perkawinan sah secara hukum, adat, agama, negara, dan sebagainya, baik tinggal bersama maupun terpisah atau oleh masyarakat dianggap sebagai suami istri. 3. Pilih cerai hidup apabila Anda telah bercerai dan belum kawin lagi walaupun belum meresmi secara hukum. Anda mengaku belum pernah kawin, tetapi telah melahirkan anak. 4. Pilih cerai mati apabila Anda telah ditinggal-meninggal oleh suami atau istri Anda dan belum kawin lagi. Bila Anda berstatus belum kawin, lanjutkan ke isian 4.1.1. Bila Anda berstatus kawin, cerai hidup atau cerai mati, isikan nomor surat atau akta pernikahan atau perceraian atau surat atau akta kematian mantang suami atau istri Anda, lalu lanjutkan ke isian 4.1.1. Selanjutnya, isikan status hubungan Anda dengan kepala keluarga. Yang dimaksud dengan kepala keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab di keluarga tersebut dan tertera sebagai kepala keluarga di dalam kartu keluarga. Bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu yang tinggal di rumah yang berbeda, maka namanya tercatat hanya di salah satu keluarga istri yang lebih lama tinggal. Apabila lama tinggal bersama istri-istrinya sama, catatkan di rumah istri yang paling lama dinikahi. Yang dimaksud dengan famili lain adalah mereka yang memiliki hubungan famili dengan kepala keluarga ataupun suami atau istri kepala keluarga tersebut. Misalnya, adik, kakak, bibi, paman, kakek, atau nenek. Yang dimaksud pembantu adalah Pertama, mereka yang bekerja sebagai pembantu atau sopir yang menginap di keluarga tersebut yang menerima upah atau gaji berupa uang atau barang. Dua, famili yang diperkerjakan sebagai pembantu dan menerima upah atau gaji. Tiga, tukang kebun yang makan dan menginap di rumah majikan. Empat, anak pembantu yang ikut tinggal di dalam keluarga apabila diberlakukan sebagai pembantu. Apabila tidak, maka dicatat sebagai lainnya. Lima, sopir yang menginap di keluarga tersebut dan menerima upah atau gaji. Yang termasuk lainnya adalah mereka yang tidak ada hubungan famili dengan anggota keluarga manapun di keluarga tersebut lebih dari satu tahun. Selanjutnya, pertanyaan 412A. Apakah tinggal di alamat yang sekarang lebih dari satu tahun? Jika sudah tinggal selama minimal satu tahun atau lebih, maka centang ya dan isikan lamanya dalam tahun. Kemudian, abaikan pertanyaan berikutnya. Langsung ke rincian 413. Jika kurang dari satu tahun, maka centang tidak dan isikan dalam bulan. Isikan pertanyaan berikutnya 412B. Apakah berniat menetap? Selanjutnya, pertanyaan 413. Apakah ijazah atau pendidikan tertinggi yang ditamatkan? Isikan sesuai dengan ijazah tertinggi yang sudah diperoleh. Kita menuju ke blok 5. Sama seperti blok 4, blok 5 diisikan untuk setiap anggota keluarga, namun khusus untuk yang berusia minimal 5 tahun atau lebih. Untuk anggota keluarga yang kurang dari 5 tahun, bagian ini boleh dikosongkan. Pertanyaan 501. Apakah bisa berbahasa Indonesia? Pilih ya jika bisa, pilih tidak jika tidak dapat berbahasa Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan 502A. Aktivitas apa saja yang biasa dilakukan? Isian ini bisa dipilih lebih dari satu. Centang ya bekerja jika biasa melakukan pekerjaan. Centang ya mengurus rumah tangga jika juga melakukan kegiatan mengurus rumah tangga. Centang ya sekolah atau kuliah jika sedang menjalani aktivitas sekolah atau kuliah. Centang ya lainnya jika melakukan aktivitas yang lain seperti kegiatan sosial, seperti pos ronda, menjalani hobi seperti berolahraga, atau lainnya. Dan tuliskan aktivitas tersebut. 502B. Apakah pensiunan? Pensiunan di sini tidak hanya untuk PNS atau TNI atau Polri, tetapi juga yang pernah bekerja di bidang lain. Dan saat ini menerima pesangon atau dana pensiun. Selanjutnya, rincian 503. Isian ini diisi khusus untuk yang saat ini sedang bekerja. Isikan pekerjaan yang selengkap-lengkapnya. Berikut contoh pengisiannya. Isikan juga status dalam pekerjaan. Apakah berusaha sendiri atau dengan dibantu pekerja yang tidak dibayar? Apakah berusaha dan dibantu pekerja yang dibayar? Apakah sebagai buruh atau karyawan atau pegawai atau pekerja yang dibayar? Atau apakah pekerja yang tidak dibayar atau pekerja keluarga? Isian untuk satu anggota keluarga sudah selesai. Ulangi pengisian untuk anggota keluarga yang lainnya pada lembar halaman berikutnya. Jika seluruh anggota keluarga sudah terisi dengan lengkap, periksa kembali isian dan simpan baik-baik. Selanjutnya, kembalikan kuesioner ini pada petugas sensus atau ketua atau pengurus RT atau dusun atau jorong atau banjar. Mudah bukan? Pengisian kuesioner sensus penduduk bisa dilakukan mulai tanggal 1 September sampai 30 September 2020. Mari berpartisipasi langsung menentukan masa depan Indonesia dengan bersama kami Mencatat Indonesia. Mencatat Indonesia